Intro Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengapresiasi transformasi digital yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikannya di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang untuk meninjau komen senter serta mal pelayanan publik yang diharapkan dapat diterapkan di semua daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada Jumat 21 Oktober 2022 meninjau komen senter yang berada di pusat pemerintahan Sumedang, Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada Jumat 21 Oktober 2022 sehingga data dan analisis dapat dilakukan dengan baik dalam membuat kebijakan. Setiap program pemerintahan dapat diinformasikan secara transparan dan pelaksanaannya dapat terkendali serta terkontrol secara real time termasuk dalam menyentuh masalah. Begitu juga dengan keberadaan mal pelayanan publik yang dimiliki pemerintahan Kabupaten Sumedang akan memberikan pelayanan terintegrasi kepada masyarakat. Sistem layanan satu atap yang membuka 200 lebih layanan tidak akan mempersulit masyarakat dan akan meminimalisir terjadinya pungutan liar dengan sistem metaverse. Rencananya, Mendagri akan mereplikasi transformasi digital Sumedang agar dapat diikuti daerah lain di tanah air. Kami akan dari Kepedagri akan mempelajari juga dan kemudian berupaya untuk mengajak daerah-daerah lain provinsi, kabupaten, kota lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Kita ingin direplikasi dan kemudian bisa diintegrasikan secara nasional karena formatnya sama. Saya paham, saya tidak perlu maksud untuk mengecilkan teman-teman keadaan daerah lain yang mungkin sudah punya inovasi. Tapi salah satu yang menurut saya, yang saya lihat selama sekian tahun saya menjabat, saya baru menerima terlihat yang sangat detail dan sangat rinci. Kemudian untuk pelayanan publik, saya menyampaikan apresiasi karena memang pelayanan publik ini akan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semua terintegrasi dalam satu angkat. Jadi masyarakat untuk mengurus SIM pada di sini, mengurus KTP di sini, dan kejaksaan-kejaksaan bisa di sini, pajak-pajak bisa di sini. Ini pasti sangat akan membantu masyarakat. Yang nomor dua, dengan sistem seperti ini, maka masyarakat tidak dipersulihkan kadang-kadang dipersulit, kemudian terjadi ada pungli dan lain-lain. Di selakunjungannya di mal pelayanan publik, Mendagri secara simbolis meresmikan peluncuran SuperMeta atau Sumedang Public Service Metaverse. Teknologi Metaverse sendiri merupakan penggabungan antara dunia virtual berupa 3D dan fisik untuk layanan kepada masyarakat. Sepadu Mihanda, SMTV Sumedang, Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.